Dengan bangga mempersembahkan Ayo, bus kita salih Kita buktikan Siapa yang diunggul Tidak, aku tidak bisa Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri Ayo, kita bersarung sampai mati Kajar, kutuban Dewi Jangan Pelangi di atas Pelagah wangi Pelangi di atas Pelagah wangi Pelagah wangi Di antara semerbat bunga Nyanyian ku pengen rian Pelangi di atas Pelagah wangi Memberi cinta Terdalam hati Pelangi di atas Pelagah wangi Sebuah kisah yang mengungkap Kedalaman hati manusia Sebuah perjuangan suci Untuk menjadi muslim sejati Kisah pergolakan batin Seorang wanita Agar memperoleh kebahagiaan Dunia akhirat Dengan bekal iman dan takwa Kesetiaan dan cinta Jangan ragu-ragu Ucapkan Ayo ucapkan Kami semua akan menjadi saksi Baik kakak Pelangi di atas Gelagah wangi Serial Sandiwara Radio Dengan latar belakang Sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit Dan berdirinya Demak Bintoro Kerajaan Islam yang pertama Di Tanah Jawa Dengan Raden Patah Sebagai rajanya Yang terkenal dengan sebutan Panemahang Jimbun Ayo berdirinya teman Kita berakhir jalan kebenaran Kita tumpas Kangka Ramurkan Kita hancurkan Majapahit Harbun Harbun Pelangi di atas Laga wangi Pelangi di atas Gelagah wangi Pelangi di atas gelagah wangi Naskah karya es hijau Teknik dan montasa Kipot Cus Dan Indra Mahendra Dengan sutradara Hari Yoko Dalam episode ketiga ini Dengan judul Sirna Hilang Kertaning Bumi Kau mengaku sebagai ibuku Bagaimana aku bisa percaya Aku belum pernah melihat ibuku sejak masih kecil Baiklah Kau boleh tidak percaya anakku Tapi apakah kau mempunyai ciri-ciri yang melekat di tubuhmu Biar nanti akan ibu sebutkan ciri-ciri itu Ada Aku mempunyai ciri-ciri khusus Kalau kau bisa menyebutkannya Barulah aku percaya bahwa kau ibuku Aku adalah ibu munat Dulu aku yang memandikanmu setiap hari Aku yang menidurkanmu sambil memberimu susu Dan setiap kali aku menyusuimu Sambil ku amati seluruh tubuhmu Dari mulai jari-jari kakimu Sampai rambutmu yang lembut Usumak Dewi Bukankah kau mempunyai ciri tailalat sebesar kepingan uang emas Di bagian kiri pinggangmu Benar Aku memang mempunyai ciri-ciri seperti itu Jadi Jadi kau betul-betul Ibuku Ibu Aku sumadewi Aku sumadewi anakku Hendang ku sumadewi Segera menubruk kaki ibunya Sambil menangis sendu Sementara itu Sang ibu Diah Rukmakarti Membelai rambut putrinya Dengan rasa haru Sesaat lamanya Mereka saling berpelukan Berdekapan Karena kerinduan yang sudah lama sekali Tak pernah terobati Beberapa saat kemudian Setelah suasana menjadi lebih tenang Diah Rukmakarti Membawa putrinya Duduk di bawah pohon rindang Sementara itu Cahaya bulan purnama Masih terang-benderang Kusumadewi Iya ibu Aku akan memberitahu Sesuatu hal yang sangat penting Soal apa itu bu? Soal majapahit anakku Aku melihat dari jauh Dengan mata pikiranku Majapahit Majapahit sebagai kekuatan lama Akan berhadapan dengan kekuatan baru Akan terjadi perang besar anakku Perang yang tentunya meminta korban banyak orang Dan aku tahu Kau membuat dirimu terlibat dalam peperangan besar itu Kau akan berada di tengah-tengah debu peperangan Kusumadewi Kekuatan dari mana yang ibu maksudkan Dengan kekuatan baru ibu? Kekuatan dari pesisir seluruh tanah Jawa Yang ditiup angin dari laut Dan akhirnya Kekuatan itu berhembus ke daerah-daerah pedalaman Sekarang kekuatan itu Sedang berbenah diri Sampai suatu saat nanti Merasa siap berhadapan dengan kekuatan lama Ialah Kemaharajaan Majapahit, nak Apakah Tidak mungkin perang besar itu dihindarkan, ibu? Tidak Tidak bisa, anakku Itu sudah merupakan suratan takdir Sudah menjadi kehendak zaman Demikianlah hukum yang berbunyi di atas bumi manusia ini Kekuatan lama Akan tersisih Dan kedudukannya akan diambil alih oleh kekuatan baru yang sedang berkembang Perubahan, anakku Dunia ini selalu mengalami perubahan Dari zaman ke zaman Kalau begitu Alangkah menyedihkan nasib para kaula cilik, ibu? Mereka lah pasti yang pertama-tama menjadi korban Memang Demikianlah hukum yang berlaku ke Sumadewi Seperti kata pepatah Gajah bertarung pelanduk mati di tengah Lalu Sekarang saya harus bagaimana, ibu? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Aku tidak bisa mencampuri apa yang harus kau lakukan, anakku Aku hanya bisa memberimu bekal ilmu Ilmu ini pernah juga ku berikan pada kakakmu Endang Puspita Sari Pukulan rembulan dingin, ibu? Ya, benar Pukulan rembulan dingin atau ilmu Rikma Sidi Jika perang besar nanti sudah tiba saatnya Dan kau berada di tengah-tengah debu peperanganku, Sumadewi Aku tak akan sampai hati melepaskanmu tanpa senjata Karena itu Pukulan rembulan dingin ku berikan padamu untuk senjata Demi keselamatanmu Ingatku, Sumadewi Ini hanya demi keselamatanmu Kau mengerti? Iya, ibu Saya mengerti Jangan sekali-kali kau gunakan ilmu ini untuk mengumbar hawa nafsu Apalagi untuk tujuan-tujuan lain yang tidak pada tempatnya Sekali lagi Ku ingatkan, Gus Sumadewi Ilmu pukulan rembulan dingin ku berikan padamu Hanya untuk menjaga keselamatanmu semata-mata Bagaimana, nak? Kau siap? Aku tidak mempunyai banyak waktu Iya, ibu Saya siap menerima warisan ilmu dari ibu Bagus Kalau begitu, ayo ikut ibu Kita akan berlatih di atas lapangan terbuka Sambil menikmati cahaya bulan purnama Di tempat terbuka Di sebuah padang yang sebagian ditumbuhi rumpun alang-alang Dimana bulan purnama bebas menyeramkan cahayanya Endang Gus Sumadewi Dengan penuh semangat tinggi Berusaha menyerap ilmu Rikmasidi Atau pukulan rembulan dingin Di bawah bimbingan sang ibu Mereka bergerak sangat lincah Berputar di udara Suatu saat Rambut dia Rukmakarti berkembang Bagaikan biasan-biasan cahaya rembulan Dari kusumarewi Nini Nini harus menghadap Gusti Adipati sekarang juga Ada keperluan yang penting sekali Nini Nini diminta menghadap sekarang juga Kok sepi ya Biasanya pagi-pagi begini dia sudah bangun Sudah siap berangkat ke istana Kadipaten Kok ini Pintunya masih tertutup rapat Jangan-jangan Nini Kusuma Dewi diam-diam pergi Wah celaka Soalnya Gadis itu aneh Keinginannya yang bukan-bukan saja Tidak bisa ditebak dia itu Wah bagaimana ya Loh Nini Kusuma Dewi Rakeh Hambulu terkejut Karena dari samping bangunan Wisma Muncul sosok tubuh gadis yang dicarinya Endang Kusuma Dewi melangkah dengan anggun Sambil menebarkan senyuman penuh pesona Rakeh Hambulu merasa sangat tergetar hatinya Ada apa Hambulu? Mengapa mulutmu melongo seperti itu? Apa yang kau lihat? Nini Nini dari mana saja? Bukan urusanmu Maaf Nini Nini disuruh menghadap Gusti Adipati sekarang juga Katanya ada sesuatu yang sangat penting Sepertinya Nini mau diajak pergi ke Kota Raja Majapahit Baiklah Katakan pada Gusti Adipati Aku siap datang Dan kamu Hambulu Siapkan kudaku Baik Nini Beres Kuda yang mana ya? Beres kok masih tanya Dasar Mati bodoh Soalnya Kuda milik Nini Kusuma Dewi Ada empat ekor Semuanya bagus Nah Nini mau pake yang mana? Biasanya aku pake yang mana Hambulu? Kau ini betul-betul laki-laki tolong Biasanya aku pake yang mana? Biasanya Nini suka menunggangi yang coklat Tapi ya Siapa tau Sekarang Nini ingin yang hitam Sudah-sudah Pergi sana Hambulu Pusing setiap kali aku melihatmu dan berkata-kata Cepat pergi Sebelum aku marah Lalu Soal kuda itu bagaimana Nini? Soal kuda biar aku pilih sendiri mana yang akan ku pake Pergi sana Iya-iya Begitu saja marah Lah aku kan tidak salah Soalnya Kudanya ada empat ekor Semuanya bagus Semuanya kuda yang mahal Nanti Kalau aku ambilkan yang coklat Dia minta yang hitam Aku ambilkan yang hitam Dia minta yang putih Kan jadi serba salah Kalau begini Hambulu Kok masih juga berdiri disitu ya? Baik-baik Baik Nini Baik Saya pergi Nanti ketemu di istana Kadipaten ya Dasar pelayan bodoh Empu surat pada Dan rakeh hambulu Duduk di atas tikar Yang dikelar di lantai ruangan pendopo Sang Adipati terdiam sejuru selamanya Kemudian dia berpaling ke arah empu surat pada Empu surat pada Daulat kan ingat dipati Aku akan pergi ke Majapahit Menghadap Kusti Prabu Grawijaya Mungkin aku akan di Majapahit beberapa hari lamanya Selama aku pergi Roda pemerintahan Kadipaten Terung Harus terus berjalan Dan tugas-tugas serta kewajiban itu Aku pikulkan di pundakmu surat pada Kasinggihan Kusti Kusti Adipati tidak perlu khawatir Biar hamba yang menangani seluruh urusan pemerintahan Kadipaten Terung Lalu Kusti mau pergi bersama siapa? Aku hanya akan ditemani Endangku Sumadewi Dan empat puluh orang pengawal pribadiku Ah Ampun Kusti Adipati Bagaimana dengan hamba? Kamu disini saja Tidak ada perlunya kamu ikut ke Majapahit Tapi Kusti Apa yang bisa hamba kerjakan disini? Sedangkan tugas serta kewajiban hamba Yalah melayani Nini Kusumadewi Aku tidak butuh kau layani Hambulu Kau tidak usah pergi ke Majapahit Wah Tidak bisa Nini Kemana Nini pergi Saya juga harus pergi Saya tidak bisa tinggal disini sendirian saja Nini Tapi ini perintah Kusti Adipati Apa kamu tidak dengar sendiri tadi? Hah? Kamu disuruh tinggal di Terung Tidak boleh ikut ke Majapahit Apa perintah itu tidak cukup jelas untuk telingamu Hambulu? Iya Tapi Kita kan sudah membuat kesepakatan ini Pokoknya Saya akan ikut Nini kemanapun Nini Kusumadewi pergi Bagaimana Kusti Adipati? Pembantu saya yang satu ini memang keras kepala Sudah saya bentak-bentak Saya suruh pergi Saya usir sampai beberapa kali Tapi Dia nekat terus menempel saya Sudahlah Kau disini saja Hambulu Sekalian bantu-bantu aku mengerjakan semua tugas di Kati Patentrum Untuk apa kau capek-capek ke Majapahit? Hah Tidak bisa kisurat pada Bagaimanapun juga Aku harus ikut Nini Kusumadewi ke Majapahit Lagipula Apa saya yang mengganggu? Saya kan justru akan membantu Nini di sana Apapun yang Nini suruh kerjakan Akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya Apa itu salah? Baiklah Supaya jangan berlarut-larut Saya akan putuskan kamu boleh ikut ke Majapahit, Hambulu Tapi ingat Iya, iya Jangan macam-macam Jangan membuat makhluk Adipati yang terung Beres, Kusti Adipati Baiklah Ayo, Kusumadewi Kita segera berangkat Siapkan perbegalan Baik, Kusti Adipati Hambulu Iya Siapkan kudaku yang berwarna coklat seperti biasa Beres Nini Memang hebat Kuda berwarna coklat Larinya kencang seperti angin Cocok untuk menempuh perjalanan panjang Terima kasih telah menonton! Matahari telah naik semakin tinggi Ketika rombongan Adipati pecat tanda Meninggalkan Kadipaten Terung Rombongan terus bergerak ke arah timur Endang Kusumadewi Berkuda memimpin 40 orang prajurit pengawal pribadi Yang menjadi anak buahnya Sementara Rakeh Hambulu berkuda paling belagang Menjelang matahari terkenal Menjelang matahari terbenam Kaslu sebagai umpus surat pada Dan asli suhastra Pembawa cerita Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Adipati pecat tanda dan rombongannya di Desa Japang? Saudara pendengar Silahkan mengikuti kisah selanjutnya Pada seri berikutnya Di Radio Kesayangan Anda ini Sampai jumpa Diantara semerbat bunga Nyanyianku pangan ria Aku semua rindu Pelangi di atas lagah wangi Memberi cinta sedalam hati Pelangi di atas lagah wangi Penuhi dan sirai sanu dari Bagai air Rembun Membasahi Bumi Cerunik Sekorong Bisa Diting 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 Terima kasih.